Pemirsa gelombang PHK terus meluas di tengah pandemi virus corona. Sejumlah sektor industri yang semula diprediksi cukup tahan, seperti industri makanan minuman justru ikut memberikan sinyal lesunya bisnis mereka. Pemerintah mengingatkan PHK harus jadi opsi paling akhir di tengah sulitnya perekonomian saat ini. Kabar PHK ribuan karyawan di tengah pandemi virus corona semakin sering terdengar. Yang terbaru, pabrik sepatu PT. Shang Yaufung di Tangerang, Banten, mengumumkan akan memperyakai 2.500 karyawannya. Langkah PHK dilakukan karena perusahaan harus efisien dengan memindahkan basis produksinya ke berbes Jawa Tengah yang memiliki upah minum lebih rendah. Sinyal lesunya industri tengah pandemi virus corona juga disampaikan sektor makanan minuman. Survei internal yang dilakukan gabungan pengusaha makanan minuman GAPMI menyebut 50% anggotanya tak mampu membayar THR. Survei GAPMI juga menyebut 71% pengusaha mengalami penurunan produksi hingga 40% akibat sulitnya bahan baku logistik yang terganggu dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu, GAPMI pun meminta pemerintah tak lupa memberikan jatah stimulus kepada mereka. Timulus-timulus yang diharapkan seperti misalkan diberikan soft loan kepada para industri untuk mereka dapat terus bergerak sebagaimana komitmen akan menjaga apa yang ada selama ketersediaan stok untuk 4, 3, sampai 5 bulan. Pernyataan GAPMI tentu mengejutkan. Mengingat sebelumnya, pemerintah menyebut sektor makanan dan minuman masuk dalam kategori pemenang bersama dengan sektor jasa logistik, alat kesehatan, farmasi, dan telekomunikasi. Sementara kategori terdampak berat diantaranya adalah industri logam, semen, keramik, kaca, elektronik, otomotif, kapal, kereta, api, tekstil, dan alat berat. Bagi perusahaan terdampak, Kemenperin meminta pengusaha tetap membayarkan THR paling mengembat akhir tahun ini. Diminta satu relaksasi yang nantinya tidak ada denda, tapi juga boleh dilakukan di luar setelah acara keagaman itu. Tapi harus dipenuhi tahun ini juga. Banyaknya industri yang mengaku terpuruk akibat pandemi COVID-19 sudah jauh-jauh hari di prediksi pemerintah. Menteri Keuangan bahkan tegas mengingatkan agar pengusaha tak melakukan moral hazard di tengah situasi sulit saat ini. Terutama demi mengeluk jatah stimulus yang kini tengah dipersiapkan pemerintah. Hati-hati kalau ada moral hazard atau yang melakukan abusing terhadap skema ini. Maka kita harus memilih mereka yang punya track record yang baik. Apa itu artinya track record yang baik? Dan mereka selama ini dalam meminjam dan membayar kembali pinjamannya ke bank, komplaincenya bagus. Mereka dari sisi bayar pajak juga bagus. Dari total Rp405 triliun stimulus yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi COVID-19, sekitar Rp70 triliun dianggarkan untuk setor real terdampak dalam bentuk insentif pajak dan relaksasi kredit. Tim Bukutan E-News melaporkan.